Assalamualaikum Rumah Fikir Perkenalkan nama saya Muhammad Afton Ulin Nuha Mahasiswa Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang Saya ada pertanyaan Pada zaman dahulu ada seseorang pergi berperang Atau berjihad di jalan Allah Namun dia dalam keadaan junub Pada saat perang itu dia gugur di medan perang Atau mati sahid Pertanyaannya apakah dia perlu dimandikan atau tidak Mengingat tujuan dari memandikan jenazah Itu adalah untuk mensucikan jenazah itu Dari hadas kecil ataupun hadas besar Terima kasih Ya Baik Para ulama Apa namanya sepakat bahwa Apabila jenazah yang mati itu adalah Mereka-mereka yang gugur di medan perang Ya melawan Apa namanya Kaum kafir seperti itu Itu Tidak wajib dan tidak perlu dimandikan Ya dalam hal ini karena mereka statusnya adalah Sebagai orang yang Yang mati sahid Ya terlepas mereka dalam keadaan junub atau tidak Yang kalau mereka itu matinya adalah mati syahid Maka dalam hal ini jumlah ulama mengatakan bahwa Eh Jenazah tersebut Tidak usah dimandikan Langsung dikubur saja Seperti itu Namun Apabila jenazah tersebut adalah jenazah yang bukan mati syahid Kemudian statusnya junub Nah pertanyaannya adalah Bagaimana Cara memandikan jenazah yang bukan mati syahid Tetapi dia dalam keadaan junub Apakah harus dimandikan dua kali Sebagaimana yang kita tahu bahwa Orang yang junub itu harus mandi Begitu juga Mati adalah salah satu hal yang mewajibkan Seseorang itu Wajib dimandikan Nah dalam hal ini apakah yang seperti ini itu harus dimandikan dua kali Yang pertama Untuk mandi junubnya Kemudian yang kedua untuk Memandikan jenazahnya Karena status dia adalah jenazah Kita bisa melihat Dalam hal ini Ada perbedaan diantara para ulama Tentunya jumhur ulama Semuanya Dari empat masyab sepakat bahwa Seorang mayat Yang bukan syahid Tetapi dia meninggal dalam keadaan junub Maka Dia diperlakukan persis seperti mayat-mayat yang lain Atau seperti jenazah yang lain Berarti Mayat tersebut atau jenazah tersebut Tidak perlu dimandikan sebanyak dua kali Yang pertama Misalkan untuk mandi junub Setelah selesai memandikan untuk mandi junub Kemudian dimandikan lagi Untuk memandikan jenazah tersebut Itu tidak perlu Ini merupakan pendapat Para jumhur ulama Misalkan seperti yang dikatakan oleh Ibn Qudamah Di dalam kitabnya Al-Mu'ni Beliau mengatakan bahwa Al-mayit Iza kan Atau al-junub Wal-ha'id Iza mata Seorang yang junub Atau yang sedang dalam keadaan ha'id Iza mata Apabila keduanya mati Maka Gusluhu Atau Gusluhuma Kegirihima Memandikan kedua orang tadi Atau jenazah dua orang tadi Itu persis seperti jenazah-jenazah yang lainnya Tidak perlu dimandikan dua kali Cukup satu kali Kenapa? Karena Esensi dari memandikan jenazah tadi Adalah untuk Mensuci Mensucikan jenazah tersebut Dan juga untuk membersihkan tubuhnya Atau jasadnya dari Dari Najis Dan tidak Kenapa para jumur ulama ini Tidak mewajibkan untuk dimandikan dua kali Karena menurut pandangan mereka Seorang yang sudah meninggal Ya itu sudah Tidak ada beban taklif lagi Jadi Tidak usah dimandikan untuk jenazah Langsung saja dimandikan untuk Untuk jenazah Seperti itu Tanpa harus Dilakukan dua kali Begitu juga misalkan Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muha'adzab Karangan Imam An-Nawawi Beliau juga berkata bahwa Kata beliau Kata Imam An-Nawawi Madhabuna Madhab kami Gitu kan Berarti dalam pandangan madhab syafi'i Itu Annal jenub Walha'id Bahwa seorang yang sedang dalam keadaan jenub Ataupun haid Iza mata Kalau keduanya itu meninggal Dalam keadaan tadi Junub atau haid Gusila Guslan wahidan Dimandikan Dengan mandi Sekali saja cukup Gak usah dua kali Seperti itu Wabihi Qalala ulama Kafatan Dan begitu juga Ya semua ulama Berpendapat seperti ini Cukup Satu kali saja Illal Hasan al-Basri Gitu Kecuali Hasan al-Basri Ya salah seorang tabiin Dia mengatakan bahwa Orang yang mati Dalam keadaan jenub itu Yugosan Guslain Dimandikan Dua kali Gitu Yang pertama Untuk jenub Yang kedua Untuk Untuk jenazahnya Jadi menurut dia Hanya dia seorang Yang mengatakan bahwa Apabila seorang Dalam keadaan jenub itu meninggal Maka dimandikannya dua kali Yang pertama Untuk mandi jenub Yang kedua Untuk mandi Mandi jenazahnya Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Allah'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala Terima kasih.